selamat menikmati yang bisa dikatakan cukup terkenal di kota New Delhi yaitu Sarojini Market jadi ini sebelumnya sudah saya pernah lakukan buat vlog juga disini dan kali ini saya ingin mencoba buat vlog terbaru khususnya di masa pandemi COVID-19 terlebih saat ini India menempati posisi kedua ya untuk kasus COVID-19 setelah Amerika Serikat tertinggi di dunia gitu ya dan bagaimana sih keadaan pasal Sarojini selama pandemi ini yuk ikuti saya Merdos untuk menjelajah pasar yang cukup terkenal ini selamat menikmati Merdos oke saya sudah melakukan parkir motor disini Merdos dan saya akan coba masuk ya ke pasar Sarojini ini ini adalah hari Sabtu sekitar pukul setengah tiga dan disitu tulisannya Babu Market ya ini adalah pintu gerbang dari sekian banyak pintu gitu ya apa saja sih yang dijual nih bisa dilihat mulai dari pakaian tas juga ada disini oke dan disini semuanya pada pakai masker ya saya masuk di pintu gerbang Babu Market tulisannya ini ada disitu ada juga disini yang jual tas wow ada juga disini yang jual mainan jam dan juga disini kalau perempuan ya seneng yang namanya gelang-gelangan ya 100 ya oke 100 rupiah atau sekitar 20 ribu rupiah banyak sekali disini warna-warnanya wow menarik nah disini juga ada baju-bajuan ya oh ini 200 rupisan atau sekitar 40 ribu kalau ini sekitar 100 rupiah atau 20 ribu rupiah ini ada juga daster ala India kita coba jalan ke sana anggap aja jalan-jalan ya merus kalian oke disini ada yang jual panikuri juga disini ada yang jual sandal ini baju lehengga ya termasuk juga lejingnya di hari sabtu ataupun bisa dikatakan di hari di akhir pekan ini bisa saya katakan lumayan lumayan banyak orang ya namun juga kita usahakan tetap jaga jarak ya oke kita berhati-hati disini juga ada yang jual panikuri dan juga gorengan ada juga yang jual hand sanitizer dia juga yang jual momos menarik ini kita coba kesana rame juga ternyata ya hari sabtu ini jadi kenapa Sarojini Market ini bisa dikatakan terkenal ya karena disini banyak sekali menjual sekelain pakaian-pakaian juga ada elektronik dan hampir semuanya ya dijual ya aksesoris-aksesoris untuk perempuan kalau mau sedikit bisa dikatakan kuliner juga ada disini gol gape dan yang lain-lainnya jadi memang oleh-oleh sih disini bisa dibeli misalnya seperti sandal-sandal tapi memang bukan pusatnya oleh-oleh disini oke ini juga ada nah pacas katanya berarti ini 10 ribu ya atau 50 rupiah oke jadi disini memang pasarnya orang India bukan pasarnya turis tapi bukan berarti turis tidak bisa membeli sesuatu yang khas di India ya ataupun maksudnya di pasar ini calah satunya seperti ini juga ada sari ya bisa juga ditemukan disini sari ada truk lewat biarkan lewat dulu oke wow disini juga ada bata ya bata ini bukan bikinan Indonesia Indonesia ataupun India dia ada di negara Eropa ya sebenarnya pemiliknya ataupun asalnya wow menarik oke pakaian-pakaian disini juga ada jual korden ataupun bantal boneka juga ada disini nah ini sari ini katanya ini ada yang harganya 700 rupiah atau sekitar 140 ribu ya ada juga yang 1.300an atau 260 ribu ini ada juga yang jual aksesoris-akksesoris untuk anting nah ini untuk alas kaki banyak banget disini ya khususnya untuk perempuan untuk laki-laki juga ada disini untuk anak-anak juga ada wow rame ini untuk tas terus ini tidak seram ini gimana ya biasanya lebih rame merda sebelum pandemi ya tapi Alhamdulillah ini bisa dikatakan cukup lah cukup lumayan ya ini ini kerajinan kayu-kayuan ataupun bisa dikatakan patung-patungannya oke ada yang lewat lagi jadi perekonomian cukup berjalan ya wow dua training juga oke selain itu juga mengapa pasar Saroji ini karena memang harganya juga terjangkau ya tadi sudah kita lihat ya seperti ini 100 rupisan atau 20 ribuan ini juga kaos jadi ini benar-benar menjadi tempat yang disukai oleh warga India untuk mendapatkan pakaian-pakaian baik yang casual ataupun yang etnik dengan harga terjangkau wow oke kita terus berjalan ini juga ada woodland ya aparel pertualangan di India ada disini woodland oke kalau ini lejing-lejing ya untuk mbak-mbaknya oke nah ini harganya 200 rupisan 40 ribu 40 ribu 100 rupis ya 20 ribu jadi 1 rupis itu 200 rupiah oke ada juga yang jual kelas kaki disini rame bener ya rame bener oke kita ajak teman-teman ke mana ya coba lihat sini ini semuanya pakaian semuanya disini wow jadi juga disini merdas khusus yang daerah sini ya saya pikir ini adalah pakaian-pakaian yang boleh saya katakan kayak gimana ya entah itu sedikit cacat gitu tapi dia kayaknya asli gitu kan ya sedikit cacat jadi tidak masuk toko aslinya tapi dijual disini ada juga yang kayak gitu baik itu baju anak-anak sampai mungkin baju dewasa 80 rupis atau 16 ribu rupiah juga disini saya pikir warga DLH disini cukup apa ya disipin ya menggunakan masker ya hampir semuanya ada maskernya di dagunya di wajahnya ya entah itu digunakan secara bener atau tidak tapi rata-rata benar sih ya digunakan oke wow disitu lebih ramai kayaknya coba kita jalan lagi oke danjing lagi bobo mantap ini pakaian-pakaian 150 rupiah atau 30 ribu rupiah ini juga baju musim dingin ini ya 100 rupiah atau 20 ribu rupiah sudah mulai bermunculan disini jogger atau jeans 200 rupiah atau 250 40 ribu ya sampai 50 ribuan itu wow menarik 100-100 katanya 100-100-100 atau 20 ribu rupiah kalau untuk jaga jarak sepertinya kurang ya disini karena juga cukup padat dan sempit dan juga banyak orangnya ingat kota New Delhi ini adalah kota dengan populasi sekitar 20-25 juta orang Gasper juga ada dijual disini sepatu-sepatu kerempuan ya yang casual stylish jepit rambut juga ada disini jepit rambut nah saya coba tanya no kitnabai 10 rupiah 10 rupiah saya mau beliin si kana sama si naina sama si naina ini sudah kalau punch oke ya ya green ya pas oke saya beli katanya 10 rupiah atau 2 ribu rupiah oke jadi 15 ini ya oke mari kita bayar kita jalan lagi apa-apa disini ada ya jadi benar-benar saya rekomendasikan ya tamu-tamu saya pun juga sering kesini lihat ya ada ayam kotor hanya sekedar untuk melihat ataupun membeli sesuatu juga saya dipanggil dada ya dada itu mungkin panggilan sir gitu ya ataupun tuan ataupun mungkin abang ya saya kurang tahu tapi biasanya itu saya dengar kepada orang asing gitu mungkin saya dikira orang asing gitu ya ambil gambar wow oke ternyata terbilang banyak juga ya warga India yang keluar ya di waktu siang seperti ini luar biasa banyak banget disini jualan pakaian saya kurang tahu kalau di Indonesia khususnya Jakarta entah ini dimaksud tanah abang atau gimana olahualam ya oke kita lihat sini aja oke jadi Sarojini ini gimana ya terbilang besar lah ya untuk pasarnya jadi memang garmen ya disini ya khususnya yang banyak dijual disini dengan harga yang menggiur saya bersyukur banget satu sisi perekonomian disini tumbuh ya tapi juga tetap harus berhati-hati gitu bayangkan ketika terjadi total lockdown saat itu banyak sekali para pekerja yang harus harus ini ya pulang kampung karena tidak mendapatkan pekerjaan dan suhu sekarang menunjukkan mungkin sekitar 33 derajat celcius saya ditawarin tato sorry ya saya gak pakai tato ya sekitar 33 derajat celcius tadi sempat mendung jadi cuaca siang ini tidak terlalu panas cukup nikmat gitu oke disitu sudah ujung meredos kita akan kesana kalau gitu oke ini teman-teman orang sik nih yang baju-baju putih nih terlihat gaul mereka stylish disitu supir bajai itu jalan keluar supir bajai ya biasanya juga yang jual tanaman seperti yang tadi makaian 100 rupiah rata-rata 20 ribu rupiah tadi juga yang jual es krim tapi ini es krim modern ya oke wow ada polisi juga disini ada juga alat tulis toko sari ini yang toko elektronik juga ada disini wow funverse juga disini elektrik juga Sony masih saja banyak orang yang berjualan disini ini masih proses tarmen awar nih ibu depan saya tadi katanya 300 rupiah tapi dia maunya 200 rupiah dari 60 ribu dia tawar jadi 40 ribu luar biasa dan sepertinya memang gagal tawar-tawarnya jadi kurang lebih beginilah suasana di Sarujeni Market ya selama pandemi covid-19 salut saya semuanya menggunakan masker ya oh mungkin jaga jaraknya agak sulit disini semoga warga daily semuanya sehat walafiat ya dan yang sakit segera sembuh oke akhirnya kita setidaknya mengelilingi setengah kurang lebih lah ya setengah kurang mungkin dari Sarujeni Market ini dan kita doakan juga semoga para penjual disini laku ya ekonominya juga tumbuh namun juga kita harapkan tetap untuk menjaga kesehatan diantaranya dengan menggunakan masker ya menjaga jarak mencuci tangan dan seperlunya saja keluar rumah oke akhirnya saya sampai ke titik yang sudah saya lalui disana jadi kurang lebih beginilah suasana Sarujeni Market di tengah pandemi covid-19 dan saya berada di depan Caya Dehati ini saya ada satu tips nih kalau teman-teman khususnya yang muslim sedang jalan-jalan ke kota Nul DLH dan berada di Sarujeni Market dan ingin melaksanakan sholat cari saja toko yang bernama Su Style ataupun Go Colors ataupun Maharaja nah khususnya disini Manage Changer Caya Dehati diseberangnya persis nanti disitu ada tuh disitu ya di dalam pagar di taman itu tempat untuk sholat jadi disitu ada semi-semi masjid jadi di tengah taman tapi disitu ada ticker yang dijadikan tempat yang digunakan sebagai yang namanya untuk tempat sholat lima waktu saya biasanya sholat disitu baik perempuan maupun yang muslim bisa untuk laki-laki ataupun perempuan bisa untuk sholat disitu jadi kurang lebih itu saja video dari saya terima kasih telah menonton bawa syukria pirmi lengge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah merda sekalian dari kota New Delhi India terima kasih telah menonton